Kedatangan Bupati Siak Alfedri bersama Wakil Bupati Siak Usim Berzah, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman, Kepala Dinas P.U.T. Rukim Irving Kahar, dan P.O.T. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak ke Gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak ini, guna melihat secara langsung kondisi bangunan Gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak yang mengalami banyak kerusakan, sehingga perlu adanya perbaikan serta perawatan ke depannya. Bupati Siak Haji Alfedri mengatakan, meskipun adanya aturan dari Permendagri terkait bantuan dana hibah bagi organisasi yang tidak dapat diberikan secara berturut-turut setiap tahunnya, namun pemerintah Kabupaten Siak telah berupaya menganggarkan dana operasional dan dana renovasi Gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Kedepan kami sangat mengharapkan ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara LAM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ini kan pernyatangan Pemda untuk melakukan pembinaan-pembinaan, masalah ada istiadat, kemudian juga terkait dengan kebudayaan, ini yang mengkoordinasikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan ini memang fungsinya untuk bagaimana mencapai visi Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu. Untuk itu Bupati Siak berharap ke depan antara pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dapat melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik lagi, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik, serta dapat melakukan pembinaan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu. Selain itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak mengatakan, dengan adanya kunjungan dari pemerintah Kabupaten Siak ini, dapat memberikan solusi bagi peningkatan dan pengembangan kualitas Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak. Alhamdulillah, dengan ramah Allah, pada pagi yang berbahagia ini, kami telah dikunjungi oleh Bapak Bupati dan juga Ketua PAU dan Sekda dan Wakil Bupati kami dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak. Dan mungkin ke depannya, marilah sama-sama kita bina lebih baik-baiknya. Jadi inilah kami harapkan ke depannya, supaya kita ini sama-sama menjaga, supaya ini adalah negeri kita bersama. Tapi betul-betul, betul-betul. Jadi inilah pihaknya. Kebuka jauh mana pengerjaan itu yang sebaik-baiknya. Tim Liputan mengabarkan.